Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Itu maka kita membaca nama Allah di situ. Jadi ketika kita membaca ini, seakan-akan kita mohon pertolongan Allah untuk melakukan pekerjaan yang mau kita rencanakan, mau kita lakukan. Kemudian itu sebelum. Kemudian di situ, baklita baru juga di sebelumnya. Untuk mengharap berkah dari Allah. Maksudnya apa? Kalau pekerjaan ini selesai, hendaknya diberkahi Allah SWT. Kadang-kadang ada pekerjaan selesai tapi tidak berkah. Belum sudah baru saja selesai, rusak lagi impamannya. Jadi beda antara. Maka kalau isti anak, kita mohon pertolongan Allah dimudahkan, dilancarkan. Kemudian setelah berhasil, hendaknya diberkahi Allah SWT. Hasilnya langgang, berkahnya banyak. Berkah itu maksudnya kasatul khair. Banyak sekali kebaikannya. Uang sedikit, faedahnya besar. Sering saya contohkan dulu, mungkin saya pernah sebutkan sini. Perbedaan antara berkah itu. Ada orang gajinya sedikit tapi luar biasa. Mampuannya besar bagi dirinya dan keluarganya. Anaknya bisa sekolah. Dia punya motor butuh bekas tapi tidak pernah rusak. Apa contoh-contoh barang tidak berkah baru saja diberi? Baru saja dibeli? Mobil baru? Motor baru? Oh, tiga hari sudah teberakan. Oh, tiga hari sudah dicuri orang. Nah, jadi kalau kita beribadah, memiliki ilmu, coba antum bayangkan sekarang. Saat antum baca bismillah mau mengajukan pekerjaan. Terbayang makna tadi oleh antum. Bagaimana perasaan antum, hubungan antum dengan Allah. Sangat bergantung kepada Allah. Dan sering kita melecehkan perkara yang kecil ini. Nah, sering saya kritik ini. Karena apalah basmala itu hanya hal yang kecil. Kita pandang hal kecil. Sehingga sering lupa gak bacanya? Sering lupa gak bacanya? Sering sekali. Bahkan dalam momen-momen yang sangat dianjurkan, kita pun tidak melakukannya. Subhanallah. Ya ahli, jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang kecil. Justru perkara kecil itu besar berkah dan faedahnya. Antum mulai tahu tadi makna basmala bagaimana itu adalah mohon pertolong kepada Allah. Dan memohon berkah. Belum tentu antum sudah melakukan sebab-sebab yang sudah menurut kemampuan manusia sudah super. Belum tentu antum akan berhasil kalau tanpa pertolong Allah SWT. Terus setelah berhasil, belum tentu juga faedah dan hasilnya itu akan tetap berkah. Belum tentu juga. Iya kan? Maka, ingat ketika baca basmala itu, antum terbayang makna yang tadi. Antum akan merasakan pentingnya membaca basmala itu dalam setiap perbuatan baik. Dan kita selalu meremehkan. Bayangkan antum berapa kali minum sehari. Makan. Bukan makan nasi saja membaca basmala itu. Makan buah-buahan atau apa-apa. Antum baca basmala, berapa tertulis pahala buat antum? Lain sekarang, berapa pahala yang antum selama ini anggap kecil itu? Remeh itu. Maka jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang kecil. Karena perkara kecil kalau dilakukan selalu akan menjadi besar. Seminggu berapa antum melakukan pekerjaan-perkerjaan baik kalau antum mulai dimasmala? Besar enggak pahala antum? Taib. Terlanjutkan. Kemudian, labzul jalala. Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Ditafsirkan dalam bahasa. Zulululuhiya. Dia saja yang berhak diibadati. Apa kaitannya dengan membaca nama Allah ini dan saat mau pekerjaan? Artinya, hendaknya aktivitas kita itu diusahkan bernilai ibadah kepada Allah. Diikhlasan kepada Allah subhanahu ta'ala. Dibacalah bismillah. Nama Allah. Kemudian disebut dengan ar-Rahman. Kenapa ar-Rahman ar-Rahim? Bukan al-Karim, al-Azim, al-Majid. Kenapa ar-Rahman ar-Rahim? Karena kita sedang berharap. Maka yang kita harap apa? Rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah tepat dengan namanya Allah. Ar-Rahman ar-Rahim. Lalu disitu dapat faedah lain. Bahwa berhak kita sembah. Kalau tadi kita katakan, hendaknya semua aktivitas kita ikhlas kepada Allah. Dan diharapkan sebagai ibadah kepada Allah. Walaupun aktivitas itu perbuatan-perbuatan yang biasa. Contoh makan, bisa jadi nilai ibadah enggak? Tidur, bisa enggak? Maka disebutkan oleh para ulama kita. Orang-orang yang berilmu, kadang-kadang tindakan dengan perbuatan yang biasa saja, bernilai ibadah bagi dia. Bagaimana kalau dia bernilai ibadah? Dia ketika makan, dia bukan karena ingin melasak kelezatan makanan. Tapi dia menginginkan agar dia sehat dan selalu dapat mudah beribadah kepada Allah. Ketika dia tidur, dia niatkan untuk bersidhat dan muka-muka dia. Bangun malam dan kuat untuk melaksanakan subuh berjamaah. Dia niatnya dapat pahala dia. Tapi kita ngorok setiap malam enggak pernah dapat pahala ya. Kerugi kita kan? Apa sulitnya kan? Tapi karena tidak ada ilmu dan menganggap itu hal yang remeh, betapa hilang di tengah kita kebaikan yang begitu banyak sekali kita remehkan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.